Intro Kiwi Kiwi adalah buah yang melekat pada negara Selandia baru. Namun pada kenyataannya, kiwi adalah buah yang berasal dari Cina. Pertanian modern buah kiwi di Selandia barulah yang membuat buah ini kemudian dikenal luas di seluruh dunia. Buah kiwi mengandung banyak sekali vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, melebihi buah jeruk dan jambu. Buah kiwi dipercaya dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, menangkal radikal bebas, serta dapat menjaga kesehatan jantung. Kali ini Natur Felicity akan mengajak kalian semua melihat pertanian buah kiwi modern di Selandia baru. Kiwi merupakan tanaman subtropis. Hidup di dataran tinggi dengan ketinggian 800-3000 meter di atas permukaan laut yang basah. Dengan suhu harian rata-rata antara 18 hingga 25 derajat Celcius, tanaman ini dapat tumbuh dengan maksimal. Penanaman kiwi dapat diperoleh melalui biji maupun stek, tetapi untuk skala industri, biasanya pembibitan kiwi diperoleh melalui kultur jaringan. Di mana hal itu bertujuan untuk memperoleh bibit yang berkualitas seperti induknya. Layaknya yang digunakan pada tanaman merambat, lahan perkebunan kiwi muda akan dipasang panjang-panjang untuk rambatan batang kiwi nantinya. Pada tanaman buah kiwi usia muda, biasanya petani akan memasang paranet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah intensitas cahaya pada tanaman kiwi saat masih muda. Untuk mendapatkan percabangan, biasanya petani akan melakukan okulasi pada cabang kiwi muda, agar nantinya dapat berbuah secara maksimal. Tidak dibutuhkan perawatan khusus pada tanaman kiwi, pemupukan dan perawatan cukup dilakukan setiap 1-2 minggu sekali, hingga pohon sudah mencapai usia dewasa. Pohon kiwi akan mulai berbuah pada usia 3-4 tahun setelah penanaman. Pada awal musim panas, disinilah tanaman kiwi akan menghasilkan bunga yang lebat. Di perkebunan Selandia baru proses penyerbukan biasanya akan menggunakan jasa lebah madu, hal ini bertujuan agar tanaman kiwi dapat menghasilkan buah yang lebat nantinya. Pada 3 minggu setelah penyerbukan, muncullah pentil-pentil buah kiwi yang sangat lebat. Disinilah pekerja akan melakukan penjarangan agar buah kiwi dapat tumbuh dengan ukuran maksimal, serta memperoleh bentuk sempurna buah kiwi nantinya. Lihatlah pada awal musim dingin, buah kiwi sudah mulai tua dan masak. Hal itu ditandai dengan buahnya yang mengkilap, dengan kadar manis yang mencukupi dalam uji laboratorium. Pada musim panen, wisatawan akan berdatangan untuk mengunjungi perkebunan buah kiwi. Wisatawan dapat memetik buah kiwi sepuasnya. Buah kiwi masak memiliki rasa manis sedikit asam, dengan daging buahnya yang berair. Di bagian lain lahan di perkebunan, pekerja melakukan pemanenan buah kiwi. Di mana hal itu untuk memenuhi komoditi ekspor. Pemanenan dilakukan lebih dari 20 orang pekerja terlatih. Lihatlah puluhan ton buah kiwi dapat dipetik pekerja dalam sehari. Selanjutnya buah kiwi akan diangkut dengan kendaraan menuju pabrik. Di dalam pabrik, buah kiwi akan disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Selanjutnya buah kiwi akan dikemas dan siap untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tulis request kalian di kolom komentar yang akan kami ulas di video selanjutnya. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!